Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini saya beri judul tentang iman yang tak jatuh, iman yang tak jatuh. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berada di dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, keadaan yang membuat kita rasanya susah hati, lalu kita datang kepada Tuhan. Lalu kita memandang kepada Tuhan, kita menghampiri dia, tapi kita merasa bahwa keadaan justru bertambah sulit, justru bertambah susah. Padahal kita datang kepada Tuhan, kita memandang kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam Alkitab itu dicatat ada sebuah kisah bagaimana seorang ayah yang mungkin saja dia bisa kehilangan imannya, bisa imannya jatuh saudara, tapi ternyata dia mampu bertahan. Mari kita semua membuka ayat Alkitab kita dalam kitab Markus, Markus pasal 9, Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat yang ke-27. Markus pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini ku bawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. 25 Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. Ayat 27 Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Ini adalah sebuah kisah nyata. Sebuah cerita yang dituliskan dalam Alkitab yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Dan ini benar-benar terjadi. Bapak, Ibu mari kita sama-sama berempati ya. Saya mengajak kita semua untuk berempati. Kita melihat posisi seorang ayah yang memiliki seorang anak yang kerasukan setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketika saya membaca ini, Saya mulai membayangkan betapa pedihnya hati seorang ayah. Orang tua mana yang ingin melihat anaknya menderita, Bapak, Ibu. Kebanyakan orang tua yang sehat pada umumnya apa? Lebih baik saya menderita, lebih baik saya sakit, lebih baik saya susah daripada anak saya yang mengalami itu semua. Bayangkan Bapak, Ibu, ayah ini tentu saja sangat pedih hatinya. Melihat keadaan anaknya. Dari kecil, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dari kecil anak itu kerasukan roh jahat. Kalau dalam kitab Matius, itu dicatatkan bahwa anak ini memiliki sakit ayam, Saudara. Ayah ini harus melihat bagaimana anaknya dilukai oleh si jahat. Bagaimana setan melukai, melempar anaknya ke dalam api, Saudara. Melempar anaknya masuk ke dalam air. Itu dari kapan? Sejak masa kecil. Alkitab tidak mencatat sampai usia berapa anak ini datang kepada Yesus saat itu. Tetapi, dikatakan ketika Yesus bertanya kepada ayah itu, Sejak kapan? Sejak kecil, Saudara. Ayah ini harus melihat penderitaan anaknya bukan dalam waktu yang sebentar. Bertahun-tahun. Dia melihat penderitaan anaknya. Dia melihat keadaan yang sangat menyulitkan dan menyedihkan bagi dirinya. Lalu apa yang terjadi? Tadi dicatatkan dalam Alkitab. Ini kalau saya lihat kisahnya ini seperti alur maju, alur mundur, Saudara. Di sini dikatakan ketika ayahnya ini dia sedang berusaha. Berusaha mencari jalan keluar. Mencari solusi. Dia mendapati murid-murid Yesus saat itu. Dia berharap kepada orang-orang yang biasa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setiap hari melihat bagaimana mujizat terjadi, bagaimana Yesus menolong banyak orang. Dan ayah ini karena dia tersiksa hatinya melihat penderitaan anaknya. Dia mencari pertolongan datang kepada orang-orang yang berharap dapat menolongnya. Dapat menolong anaknya. Melepaskan mereka dari penderitaan yang bertahun-tahun itu. Tapi apa yang terjadi Saudara? Ternyata murid-murid Yesus tidak dapat menolong mereka. Setan tidak dapat diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Saudara ketika hal itu terjadi. Kebetulan pada waktu itu ada penginjilan. Banyak ahli Taurat pun ada di sana. Mereka langsung apa? Membergunjingkan. Murid Yesus yang sehari-hari ada bersama Yesus. Yang setiap hari ada. Mengalami bagaimana pelayanan bersama Yesus pun tidak bisa menolong. Kamu. Mungkin ada perkataan beberapa ahli Taurat seperti itu. Tapi yang menarik adalah apa? Si ayah mungkin dia mendengar guncingan. Para ahli Taurat, orang-orang banyak yang lain. Kamu percuma datang kepada orang yang salah. Kamu berharap meminta pertolongan kepada orang yang salah. Sudahlah. Mungkin kalau saya di posisi ayah ini. Saya bisa pergi dengan sedih Saudara. Saya bisa pergi dengan patah hati. Dan mungkin saya akan berpikir. Saya harus cari cara lain untuk menyembuhkan anak saya. Tapi pemikiran saya tidak terjadi pada sosok ayah ini Saudara. Si ayah ini dia tidak mau pergi. Walaupun mungkin banyak orang di sekelilingnya. Ahli-ahli Taurat. Orang-orang banyak mempersoalkan hal tersebut. Mungkin karena ketidakmampuan murid-murid Yesus menolong dia. Tapi ayah ini tetap bertahan. Dan yang menarik adalah karena keteguhan hatinya. Sampai akhirnya alurnya memaju. Dia bertemu dengan Yesus. Lalu dia membawa kesulitan yang dia hadapi bertahun-tahun itu kehadapan Tuhan Saudara. Lalu yang terjadi apa? Tentu saja kan berharap ya. Yesus ketemu. Lalu curhat nih. Tuhan tolong dong. Tolong kami, saya dan anak saya. Saya sudah coba datang kepada murid-muridmu. Mereka tidak bisa menolong. Dengan harapan percayalah. Ada Yesus, mujijat terjadi Saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Membawa anaknya. Apa yang terjadi? Kita mencatatkan kerasukan anaknya tampaknya bertambah parah Saudara. Di ayat yang ke-20 dikatakan. Lalu mereka membawanya kepadanya. Karena waktu itu Yesus bilang bawa itu anak itu kemari. Waktu roh itu, roh jahat itu melihat Yesus. Apakah langsung berhenti? Tidak Saudara. Di ayat 20 dikatakan anak itu segera digoncang-goncangkan. Coba bayangkan Saudara, kita sebagai orang tua melihat anak kita. Yang kita berharap anak kita ini bisa sembuh. Ternyata malah makin menjadi-jadi Saudara. Digoncang-goncangkan. Lalu terpelanting ke tanah Saudara. Terguling-guling. Mulutnya berbusa. Bukan bertambah baik sepertinya. Malah bertambah parah. Malah menjadi-jadi. Bayangkan hati seorang ayah. Di depan mata dia. Dia melihat seperti itu. Saudara, kalau kita punya anak Saudara. Jangankan sampai anak kita terpelanting ke tanah. Berguling-guling apalagi berbusa. Anak kita jatuh aja. Barat sedikit. Wah langsung. Kenapa diobatin? Periksa tangannya, kakinya. Takut-takut ada yang patah tulang dan segala macam Saudara. Saya bisa bayangkan betapa menderitanya seorang ayah ini. Dia melihat itu dan membuat dia sakit Saudara. Dia berharap datang kepada Yesus langsung. Mujijat terjadi. Roh jahat takut pada Yesus pergi. Ternyata tidak Saudara. Apa yang menjadi harapannya? Apa yang menjadi keinginannya? Tidak tercapai Saudara. Dan pada akhirnya. Ayah ini memohon Saudara. Dia menangis. Dia bilang apa? Di ayat 22 dikatakan. Sebab itu. Jika engkau dapat. Di ayat 23 dikatakan. Jika engkau dapat. Tuhan. Ayat 22 maaf. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Tolonglah kami. Kasihanilah kami. Mungkin hati ayah ini mulai ragu Saudara. Mulai ragu tentang kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Kenapa? Karena melihat pengikutnya saja pun gagal. Mengusir setan. Ketika setan berhadapan dengan Yesus pun setannya enggak takut Saudara. Malah menjadi-jadi. Lalu keadaan anaknya juga tidak bertambah baik. Mungkin saja si ayah ini meragukan. Apakah Tuhan Yesus mengasihi anaknya? Apakah Tuhan Yesus mau menolong anaknya? Kalau dalam kitab Lukas. Lukas pasal 9 dikatakan di sana. Ayah ini bilang sama Tuhan. Guru aku memohon supaya engkau menengok anakku. Tengok. Lihat. Tengoklah anakku. Dia itu satu-satunya anakku. Ada sedikit keraguan mungkin apakah Yesus ini mau peduli kepada anaknya. Mau peduli kepadanya untuk menolong. Tapi yang menarik adalah keraguan itu dia tidak pendam di dalam hatinya. Dia ungkapkan dengan jujur kepada Yesus. Kalau engkau dapat berbuat sesuatu. Sehingga Saudara di ayat yang 23 Yesus berjara menjawab. Apa katamu jika engkau dapat. Tentu saja tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus tahu betul keraguan di dalam hati seorang ayah ini. Sehingga di ayat 24 dikatakan ayah itu langsung teriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi Saudara Yesus melihat itu bukan karena iman. Tapi bagaimana ketulusan hati seorang ayah untuk benar-benar memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya Saudara anaknya diselamatkan. Anaknya disembuhkan. Dan hasil akhirnya yang menarik adalah ketika roh jahat itu meninggalkan anak itu. Apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata, Ia sudah mati. Bayangkan Saudara ketika saya membaca ayat ini saya pikir aduh ini ayahnya kebayang ya. Minta pertolongan Tuhan. Lalu negosiasi. Oke lah saya percaya. Oke Tuhan usir. Lalu anaknya makin digoncang-goncangkan dengan hebat Saudara. Di depan mata dia. Dan pada akhirnya mati Saudara. Orang banyak melihat mati. Bukannya hidup. Setan keluar, anakmu mati Saudara. Coba kalau kita ada di posisi ayah itu. Saat melihat seperti itu. Apakah imannya tidak akan jatuh? Baru saja dia bicara teriak dengan sangat yakin. Aku percaya Tuhan. Lalu Tuhan menolong mati anaknya Saudara. Seakan-akan mati Saudara. Mungkin ayah itu akan bisa imannya itu tergoyahkan bahkan jatuh. Tapi ternyata Saudara. Dia tetap diam. Dia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang di sekelirnya mengatakan anaknya mati Saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar. Ayat 27 dikatakan. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu. Dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri Saudara. Saudara ini adalah sebuah kisah yang sungguh sangat menarik Saudara. Di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada dalam situasi seperti ayah ini Saudara. Kesulitan. Muncul. Sakit penyakit. Penderitaan. Apalagi di saat pandemi saat ini Saudara. Keadaan ekonomi tiba-tiba waduh berantakan. Ketidakpastian ada di hadapan kita Saudara. Rasanya sulit sekali. Mungkin juga ada orang yang menghadapi kesusahan demi kesusahan. Rasanya penderitaan ini tiada berakhir Saudara. Kok lama? Saya sudah berdoa, saya sudah memohon bertahun-tahun. Kesusahan ini ada dalam kehidupan saya. Kita mungkin mencoba mencari bantuan. Mencari pertolongan kepada banyak orang. Yang kita anggap mungkin ini orang bisa menolong kita. Dan ternyata itu kita tidak dapati Saudara. Apakah dalam situasi seperti itu iman kita akan masih tetap ada? Mari saat ini saya mengajak kita semua belajar dari kisah ini Saudara. Kisah seorang ayah yang mengalami kesulitan. Yang mengalami kesusahan. Yang mengalami penderitaan. Bukan sehari dua hari Saudara. Bukan seminggu dua minggu. Bukan sebulan dua bulan. Bahkan bertahun-tahun Saudara. Penderitaannya mungkin penderitaan secara jasmani iya. Dia lelah. Dia capek Saudara. Yang namanya menjaga seorang anak. Apalagi yang kerasukan Saudara. Bukanlah perkara yang mudah. Menjaga anak kecil Saudara. Saya punya satu orang teman. Yang kebetulan dia punya sakit. Kenanya saraf Saudara. Sakit saraf. Saudara. Saya melihat bagaimana. Ini teman saya seorang ibu. Bagaimana dia menderita Saudara. Menderita bukan hanya secara batinnya Saudara. Jasmaninya pun iya. Dia capek. Dia mesti jagain, perhatiin anaknya. Jangan sampai terjadi sesuatu dengan anaknya. Karena anaknya ini bisa tiba-tiba kejang Saudara. Anaknya lagi diam-diam tiba-tiba blank. Kosong pandangannya. Lalu tiba-tiba kejang Saudara. Segala upaya dia usahakan. Dia cari dokter kesana-sini. Pengobatan kesana-sini. Bahkan keluar kota pun dia kejar Saudara. Sampai sekarang anaknya masih dalam kondisi yang belum sehat 100%. Dan dia lelah Saudara. Secara fisik dia lelah. Dia mesti jagain betul Saudara. Takut terjadi apa-apa. Makan anaknya pun diperhatikan. Waktu bagaimana waktu anaknya untuk makan, untuk mandi diperhatikan Saudara. Sekolah dihentikan. Tidak memungkinkan. Itu baru penderitaan secara jasmani. Belum lagi batinnya Saudara. Pergumulannya. Ini anak saya kok gak sembuh-sembuh. Ini kenapa? Mungkin dia merasa malu dengan orang-orang. Mungkin banyak orang-orang mencemoh di sekeliling dia. Ketika berjalan bersama anaknya orang melihat. Ini anaknya rada aneh. Mulai mempergunjingkan. Saudara tentu saja hati seorang orang tua. Baik ayah, baik ibu. Yang mengasihi anaknya. Ketika melihat anaknya susah, sakit, pasti menderita. Ini pun yang terjadi pada ayah. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi kesulitan. Di saat kita menghadapi kesusahan. Yang rasanya mengurah seluruh tenaga kita. Mengurah seluruh pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan Saudara? Apa kita akan tetap menjaga iman kita? Atau iman kita akan menjadi jatuh Saudara? Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar iman kita tidak jatuh. Yang pertama adalah tetaplah bertahan Saudara. Tetaplah bertahan. Kenapa Saudara? Mari kita lihat ayah ini. Seandainya ayah ini ketika dia mencoba mencari pertolongan. Kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang dia harapkan. Lalu dia tidak mendapatkan Saudara. Kalau saja dia tidak stay. Dia tidak bertahan Saudara. Dia tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Seandainya dia pergi meninggalkan. Ketika mencoba meminta kepada murid-muridnya. Murid-murid berusaha. Lalu tidak berhasil. Dia bisa saja pergi dengan sedih hati. Dengan susah hati. Meninggalkan kerumunan itu. Tapi ternyata tidak. Dia tidak lakukan itu Saudara. Dia tetap bertahan. Dan akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Di saat kita mengalami kesusahan, kesulitan. Apalagi pandemi seperti ini. Saya mendengar banyak sekali orang yang sekarang mulai goyah imannya. Gimana ini? Tuhan menolong? Pandemi ini orang dulu bilang cuma sebulan, dua bulan. Sekarang sudah setahun, setahun setengah. Bahkan mencapai akan dua tahun, akan tiga tahun. Adakah Yesus menolong? Mari Saudara. Bertahanlah. Dengan segala ketidakpastian ini. Apakah Yesus itu ada enggak sih? Apakah Yesus itu akan menolong kita Saudara? Berat rasanya pencobaan ini. Ngomong sih gampang. Ketika mengalami susah. Iya Saudara. Sekarang segala, karena pandemi ini segala macam faktor. Perekonomian di Indonesia, bahkan dunia. Itu tergoncang Saudara. Belum lagi kita harus mengendalikan diri untuk tetap bertahan di dalam rumah. Lalu tidak boleh banyak berkumpul dengan orang. Padahal secara hakiki kita ini lahir sebagai manusia itu makhluk sosial. Yang membutuhkan orang lain. Yang harus ada bersama dengan orang lain. Bercakap-cakap, berbicara. Saling menguatkan. Susah rasanya. Mampukah kita bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami? Ataukah kita akan pergi? Meninggalkan. Meninggalkan iman kita. Saudara dalam firman Tuhan mari kita membaca dalam kitab 1 Korintus pasal 10. Kita akan buka. 1 Korintus pasal 10. Ini mungkin ayat yang sudah seringkali kita baca. Tapi mungkin sulit untuk kita melakukannya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukankah ini satu ayat firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Ketika kita merasa kesulitan. Entah itu baik dalam pekerjaan kita. Dalam usaha kita. Dalam kesehatan kita. Dalam keluarga kita. Rumah tangga kita. Rasanya ini pencobaan yang menghantam kita. Mampukah kita bertahan untuk menghadapi itu. Tuhan bilang apa? Pencobaan yang terjadi atas kehidupan anak-anaknya. Itu adalah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita semua. Tuhan tahu takaran setiap orang. Tuhan tahu kemampuan setiap orang. Dan Tuhan bilang apa? Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan Saudara dan saya. Dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan dia berjanji. Dia akan memberikan jalan keluar. Mungkin di saat kita menghadapi kesusahan. Kita tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Apa rencana Tuhan. Kita tidak tahu. Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa tiba-tiba datang masalah ini kepada saya? Segala rencana kita, rancangan kita yang akan kita buat ke depan. Hancur berantakan tiba-tiba. Karena pencobaan ini datang dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi? Kadang membuat kita marah. Membuat kita emosi. Membuat kita jatuh Saudara. Tapi mari kita belajar dari seorang ayah yang menghadapi kesusahan hati. Penderitaan yang tidak sebentar. Mungkin kalau kita tidak akan mengalami bertahun-tahun seperti ayah tadi Saudara. Kita tidak tahu. Tapi seorang ayah yang bertahun-tahun dia menghadapi pencobaan. Dia mengalami penderitaan Saudara. Dia bertahan. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk tetap bertahan. Dan percayalah bahwa akan ada jalan keluar. Akan ada jalan keluar. Akan ada pertolongan. Tugas kita adalah memohon pertolongan kepada Tuhan. Dengan tulus hati. Seperti ayah tadi Saudara. Tolonglah kami. Kalau perlu dengan air mata. Memohon belas kasihan daripada Tuhan Saudara. Tadi malam saya ikut ibadah online. Sabat Jumat malam. Penatua Filemon menyampaikan firman Tuhan. Diamlah jiwaku Saudara. Di dalam setiap menghadapi kesulitan. Mampu gak kita untuk diam di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan dia. Atau kita berusaha dengan kemampuan kita. Kekuatan diri kita. Kadang-kadang pikiran kita. Rencana kita. Kemampuan kita. Solusi yang kita pikirkan. Itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bayangkan. Ayah ini dia berpikir solusinya apa. Dia lihat murid Yesus. Dia cari murid Yesus. Orang yang sanggup menolong. Menurut dia. Tapi. Ternyata dia tidak mendapatkan pertolongan. Mau kita coba mencari solusi. Dengan setiap permasalahan kita hadapi. Cari orang. Minta dukungan doa. Kepada orang-orang yang kita anggap lebih rohani. Kepada orang-orang yang kita anggap lebih ahli. Kepada orang-orang yang kita anggap lebih mampu menolong kita. Lalu ternyata mereka tidak bisa menolong kita. Mampukah kita tetap bertahan saudara. Atau kita kecewa. Kita marah. Kita menyalahkan. Banyak hal. Ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Lalu yang kedua saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita tidak jatuh. Tetaplah percaya akan pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya akan pertolongan Tuhan. Ayah yang tadi saudara. Dia sempat meragukan. Meragukan apakah Yesus mengasihi anaknya. Apakah Yesus mengasihinya. Apakah Yesus peduli dengan segala kesulitan yang dia hadapi. Murid-muridnya tidak bisa menolong. Orang-orang berbincang-bincang di sekelilingnya. Membuat imannya menjadi ragu saudara. Lalu Yesus bilang apa. Percayakan engkau kepada aku. Saudara beberapa waktu. Beberapa hari yang lalu saudara. Saya ditantang oleh satu orang saudari seiman saya saudara. Ketika saya menghadapi kesusahan. Lalu saya bercerita sama dia. Lalu saya bersama dengan saudari seiman ini. Kita merancangkan. Aduh punya rencana begini begitu. Lalu ada satu kalimat yang membuat saya terhenyak. Dia bilang apa. Kamu percaya enggak sama saya? Kamu percaya enggak sama saya? Dia berkata begitu. Ya waktu itu ditelepon saudara. Kamu percaya enggak? Saya terhenyak. Ya saya bilang saya percaya. Tapi saudara setelah itu besoknya saya berpikir. Ya kepada manusia saja saya bisa percaya. Apalagi kepada Tuhan. Manusia kan punya keterbatasan saudara. Ya punya kemampuan yang terbatas. Allah yang kita punya tidak terbatas saudara kemampuannya. Dalam satu detik dia bisa mengubahkan keadaan. Ingat peristiwa Ayub saudara. Ayub yang begitu diberkati sepertinya. Ya secara dunia orang melihat dia diberkati dengan anak-anak yang banyak. Anak-anak yang cantik, yang ganteng. Ekonomi yang sangat bagus. Tapi dalam satu detik Tuhan bisa ubahkan keadaannya. Kepada manusia yang punya keterbatasan saja. Saya percaya. Kenapa kepada Allah yang maha kuasa. Allah yang punya kekuatan. Meragukan saudara. Harusnya lebih percaya saudara. Dan itulah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada ayah ini. Percayakah engkau kepadaku? Dan yang menarik adalah. Ayah ini bilang apa? Iya aku percaya. Dia berteriak saudara. Aku percaya. Dan dia percaya sampai akhir saudara. Walaupun di depan mata dia. Dia melihat anaknya orang menganggap sepertinya mati saudara. Tapi dia tetap percaya saudara. Jadi dalam kehidupan kita saudara. Percayakah kita kepada Yesus. Yang sanggup menolong kita. Sesungguhnya kehidupan kita. Semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan saudara. Saya ingat dalam satu ayat dalam kitab Masmur dikatakan. Sebelum engkau ada dalam dunia ini. Sebelum engkau lahir. Namamu sudah disebut. Dan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu susah, entah itu senang. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Tugas kita adalah percaya kepada dia dengan sepenuh hati saudara. Dalam kitab Yeremia. Mari kita membuka Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29. Ayat ke-11 sampai ayat yang ke-13. Yeremia pasal 29. Ayat ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Yeremia pasal 29. Ayat ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku. Dengan segenap hati. Bahkan ayat 14a dikatakan. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang percaya. Kehidupan kita. Hari lepas hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan pandemi yang terjadi saat ini. Ini juga adalah rancangan Tuhan. Mungkin kita gak mengerti. Apa ini maksudnya. Apa ini tujuannya Tuhan. Tapi mari kita belajar. Untuk tetap percaya. Kepada rencana dan rancangan Tuhan. Semua rencana Tuhan. Rancangan Tuhan. Bagi setiap anak-anaknya. Adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Seperti ayah tadi. Orang mengatakan sepertinya. Aduh ini mati loh anaknya. Orang mungkin memperguncingkan di sekitar kita. Wah parah nih. Wah berat nih. Tapi percayalah. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia punya rancangan yang sangat indah. Ayah ini melihat itu saudara. Mengalami itu. Bahkan Yesus mengusir roh jahat dari anaknya itu. Dan Yesus melarang roh jahat itu untuk masuk kembali kepada anaknya saudara. Artinya apa? Anak itu dipersembuhkan secara total dan tidak akan pernah lagi mengalami sakit dan penderitaan. Yang dialami selama ini saudara. Itulah Allah kita Yesus Kristus. Allah yang maha kuasa. Sanggupkah kita untuk tetap percaya. Di dalam setiap rancangan dan rencananya. Hanya soal waktu sebenarnya. Kadang kita ini inginnya cepat ya. Termasuk saya saudara. Ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan. Pengennya cepat deh. Ada pertolongan tangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang waktumu bukan waktuku. Waktuku bukan waktumu. Mampukah kita tetap percaya kepada waktu Tuhan. Dalam kitab pengkotbah. Mari kita buka kitab pengkotbah pasal tiga. Pengkotbah pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke sebelas. Ini mungkin ayat juga yang sudah sangat sering kita baca. Tapi susah melakukannya ya. Pengkotbah pasal tiga ayat yang ke sebelas. Pengkotbah tiga ayat sebelas. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah. Indah kapan? Bukan pada waktunya kita. Tapi pada waktunya Tuhan. Akan ada saatnya. Akan ada waktunya. Dia akan bertindak. Mungkin si ayah ini berharap ketika dia menghampiri murid-muridnya, anaknya saat itu sembuh. Tapi itu bukan waktunya. Waktunya apa? Ketika Tuhan turun tangan. Ketika Tuhan menghampirinya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Saya tadi terkesan dengan pemimpin pujian ya. Mengangkat pujian dari kidung rohani nomor 510. Dalam keadaan suka, senang. Tuhan asal ada bersama dengan kita. Melewati kehidupan ini. Dari muda sampai tua. Tuhan ada bersama dengan kita. Kehidupan kita ini kan tidak selalu senang. Tidak selalu sehat. Tidak selalu bahagia. Ada saat-saat mungkin kita mengalami kesusahan. Seperti pandemi begini siapa sangka? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba muncul virus yang mematikan. Yang terjadi bukan hanya di satu wilayah. Bahkan seluruh dunia. Lalu goncang ke sana, goncang ke sini. Perekonomian kena. Sakit penyakit kena. Rasanya ini tiba-tiba semuanya. Tapi yuk mari kita sama-sama. Untuk tetap bertahan dan percaya. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Mungkin kita banyak orang di sekeliling kita mengguncinkan. Kamu katanya anak Tuhan. Pelayanan ini rajin. Kok kamu menderita? Kok kamu susah? Mungkin banyak orang-orang seperti ahli Taurat tadi atau orang banyak. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan. Pertolongan itu belum datang. Jangan sampai iman kita jatuh karena orang-orang di sekeliling kita. Atau mungkin kita meragukan apakah Tuhan itu masih tetap mengasihi saya? Apakah Tuhan itu masih tetap peduli kepada saya? Percayalah saudara. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Manusia bisa berubah setia saudara. Manusia bisa mengubah janji A, B, C, D. Dan lalu lupa seketika dengan janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah saudara. Dia Allah yang setia. Sekali dia bilang dia mengasihi kita. Selama-lamanya dia mengasihi kita saudara. Jangan kita undur. Mungkin kita secara manusia ya berharap banyak orang menolong kita. Si A, si B, si C. Banyak orang yang kita pikirkan ini yang bisa menolong saya. Atau mungkin banyak cara kita cara A, cara B, cara C. Tapi mari. Ini juga firman Tuhan sesungguhnya menegur saya pribadi saudara. Dalam kehidupan saya. Mampukah saya untuk tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan kita. Jangan sampai iman kita jatuh. Kadang manusia itu begitu ya. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi mari pada pagi hari ini kita belajar dari kisah seorang ayah. Yang menghadapi kesusahan. Anak menderita itu enggak mudah saudara. Bagi seorang-orang tua. Di saat kita menghadapi kesulitan. Di saat rasanya doa-doa kita ini kok belum terjawab. Rasanya sia-sia. Mari saudara jangan sampai iman kita jatuh. Tetap bertahan. Tetap percaya. Lalu kita bertahan keadaan kok tampaknya. Tampaknya, rasanya semakin sulit saudara. Tetap percaya. Tetap bertahan saudara. Seperti ayah tadi. Datang Yesus kepada Yesus. Bukannya bertambah baik. Malah sepertinya rasanya saudara. Makin sulit. Makin susah. Bahkan mati anaknya. Tampaknya saudara. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus Allah yang menolong kita. Dialah yang menjadi sandaran kita. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu waktunya tiba. Waktunya Tuhan. Keadaan mungkin tampaknya sulit. Semakin sulit. Bahkan rasa paling sulit saudara. Tetap percaya. Belum berakhir ceritanya. Tuhan akan tuntun kita. Tuhan punya jalan keluar saudara. Sesungguhnya berbahagialah kita sebagai anak-anak yang Tuhan. Anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Mendapat kasih karunia Tuhan. Menjadi umat pilihannya. Percaya kepada dia. Kenapa saudara? Saya katakan harus berbahagia. Karena kita punya sandaran kehidupan kita. Di saat kita senang. Di saat kita susah. Kita punya sandaran saudara. Yaitu Allah kita. Tugas kita adalah hanya tetap bertahan. Dan tetap percaya. Agar iman kita tidak jatuh. Saudara. Biarlah firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini. Bisa memberikan kekuatan. Buat kita semua. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang buat saudara, bapak, ibu sekalian. Juga buat saya pribadi. Segala kemuliaan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.